Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Dalam video sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwasannya stasiun Solo Balapan persinyalannya akan segera diupdate dan diremajakan oleh PT LEN dan LRS. Sekarang saya balik lagi ke stasiun Solo Balapan untuk melihat proses SO. Pasti teman-teman disini belum tau apa sih itu SO, maka dari itu hari ini saya akan langsung melihat ke dalam dan berbincang dengan Bapak Rudy supaya teman-teman di rumah lebih tau apa sih SO dan bagaimana mekanismenya. Yang penasaran? Tonton terus video ini sampai selesai karena ini akan asik banget mengenai SO yang diadakan di stasiun Solo Balapan. Oke sekarang disini saya sudah duduk bersama Bapak Rudy. Pak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kang Istri? Alhamdulillah Pak. Kita ketemu lagi disini ya Pak. Ya ternyata beneran nih dulu saya undang ternyata beneran datang. Terima kasih sekalian. Iya dong Pak. Karena kan teman-teman di rumah pasti penasaran. Apa sih itu SO? Nah mungkin Pak bisa dijawab biar teman-teman di rumah tau mengenai SO stasiun Solo Balapan. Ya SO. Jadi SO itu kepanjangan dari suite over. Jadi suite over itu sebuah prosesi atau rangkaian kegiatan peralihan dari sistem lama menjadi sistem yang baru. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak. Persiapan apa saja sih yang dilakukan sebelum melaksanakannya SO gitu Pak? Oh iya tentang persiapan. Jadi memang secara teknis kita harus mempersiapkan dengan baik untuk proses SO ini. Nah yang harus dipersiapkan yang pertama tentu saja sistemnya. Sistemnya atau peralatan kitanya sudah siap untuk diaktifkan atau didinaskan. Oke. Nah kemudian selain itu yang tidak kalah penting juga ada namanya SOP. SOP itu apa Pak? Standard of Pressing Procedure atau langkah-langkah metode-metode SO itu seperti apa. Apa yang dilakukan dan lainnya. Itu dijabarkan dalam dokumen SOP. Jadi semua orang akan tahu apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Selanjutnya timnya juga harus siap. Jadi timnya kita terjunkan sesuai dengan apa yang ada di SOP itu. Misalkan di area timur ada pekerjaan wesel. Kita terjunkan tim yang memang ekspert di wesel. Seperti itu. Di sini kita terjunkan tim yang di sini. Jadi sesuai keahlian gitu Pak? Sesuai keahlian. Selain itu juga kita terjunkan tim engineer-engineer hebat kita untuk datang di waktu SOP untuk mengantisipasi jika ada hal yang tidak diinginkan. Misalkan terjadi gangguan yang kita tidak inginkan nih. Dengan adanya ekspert engineer kita itu bisa dengan cepat diantisipasi. Jadi karena engineer kan sudah tahu nih. Iya, iya. Selah-selahnya dimana saja seperti itu. Kalau bicara tahapan ini akan panjang kalau diceritakan lengkap ya. Oke, oke. Ceritakan lebih singkat dan sederhana saja. Siap, siap. Yang pasti kita harus menyelesaikan pekerjaannya. Jadi peralatan sudah dipasang, sistemnya sudah diaktifkan, secara internal kita sudah uji. Dan pastikan sistem yang kita pasang ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Yang selanjutnya kita ajukan untuk proses pengujian. Nah dimana pengujian ini dilakukan oleh tim penguji khusus. Baik itu dari Dijen KA, dari rekan-rekan kereta api juga ikut witness. Kemudian dari konsultan pengawas juga. Seperti itu. Setelah proses pengujian, dimana pengujian ini kan ada berbagai macam pengujian. Ada namanya uji fungsi, kemudian uji rancang bangun. Jadi apa yang dirancang, digambar, dengan yang pasang di lapangan itu harus sama. Seperti itu. Kemudian selain itu juga ada safety assessment. Safety assessment. Jadi akan diakses yang berkaitan dengan safety atau keselamatan. Baik itu keselamatan di sisi peralatannya. Kemudian keselamatan di sisi operasi dengan peralatan yang baru. Dan juga keselamatan yang terlalu pendukung. Seperti misalkan gedung. Kita sudah pasang air alarm atau belum. Terus kemudian titik kumpulnya dimana? Rambu-rambu sudah dipasang atau belum. Seperti itu. Nah setelah itu kita lolos, baru dari Ditjen KA akan mengeluarkan suatu surat rekomendasi teknis atau sertifikat laik operasi. Jadi sistem ini sudah bisa dihasilkan. Setelah itu kita ajukan proposal untuk suit over. Nah setelah pengajuan itu, kita melengkapi lagi. Ada lagi pelatihan dan sosialisasi. Karena kan kita nggak mungkin operasiin, tapi yang mengoperasiinnya nggak kita latih dulu. Baik itu operasinya ataupun cara merawatnya. Dan itu juga kita harus melengkapi dokumen-dokumennya. Jadi ada dokumen expert drawing atau gambar-gambar desain. Kita harus lengkap. Kemudian panduan perawatan dan juga panduan pengoperasian. Nah setelah kita ajukan proposal, nanti akan ada pembahasan. Jadi ada rapat, di rapat ini kita presentasikan SOP kita. SOP seperti apa, butuh waktu berapa lama, apa yang dikerjakan. Seperti itu. Nah setelah itu oke, nanti akan ditentukan waktunya. Kapan SO dan dikasih namanya window time. Oke oke. Seperti itu. Kan tadi Pak SO ini sibuk banget gitu ya. Betul. Sibuk. Saya lihat banyak orang-orang yang kerja di sinyal, di WESEL gitu ya Pak. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan SO ini kan tadi banyak orang gitu Pak. Betul. Yang harus diperhatikan yang pertama ya yang paling utama lah ya karena teknisnya. Ya teknisnya itu ya sistem kita harus dipastikan benar-benar siap untuk SO. Itu yang pertama. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sistem kesehatan dan keselamatan kerja kita. Karena memang itulah yang paling penting. Karena kan kita harus kerja di rumpungan yang aman dan selamat. Seperti kita ketahui kan sekarang di masa pandemi covid ya. Dan kita juga senantiasa menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Yang kita lihat kan masuk. Kita harus cuci tangan, pakai sabun dan lain-lain. Kita ada tim HSE-nya. Kita cek suhu, kemudian handungan oksigen dalam darah. Kalau ada yang perlu rapid test kita sediakan rapid test. Jadi sebelum masuk kita jadi buat satu line gini. Jadi orang tidak berkerumun. Seperti itu. Dan rekan-rekan kerja kita juga kita lengkapi dengan APD. Alat pelindung diri helm, sepatu, kemudian rompi. Jadi akan bisa bekerja dalam kondisi yang selamat. Jadi kesehatan harus nomor satu ya Pak. Biar nanti kerjanya lancar ya Pak. Betul. Dan hal lain yang harus kita perhatikan selama ESO adalah timeline. Timeline. Karena kan kita dikasih window time yang terbatas nih. Contohnya untuk kasus salobalapan ini, ESO kita dapat window time itu satu setengah jam atau 90 menit. Nah dalam satu setengah jam ini, kita akan melakukan apa aja? Jadi ada timelinenya. Misalkan menit pertama, tim satu mengerjakan whistle mana, tim dua mengerjakan whistle mana, tim tiga mengerjakan sinyal mana. Terus, jadi kita akan pantau waktu ke waktunya. Supaya dalam waktu 90 menit ini, ESO bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan target, dan operasi perka bisa dilayani setelah window time. Selanjutnya yang penting juga adalah jalur komunikasi atau komando. Karena kan ESO ini melibatkan banyak orang nih, banyak orang, semua orang pengen dulu-duluan bersegiatan, pengen ngetes dulu-duluan. Nah dengan adanya jalur komunikasi dan komando ini bisa ter-manage lah, bisa teratur. Jadi tidak rebut-rebutan, kalau bahasa Sunda mah pesiwul lah gitu ya. Nah gitu, jadi nanti SO-nya bisa berjalan dengan baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai apa sih Pak indikator yang menyatakan bahwa ESO ini berhasil dilaksanakan gitu. Karena kan tadi sudah dipasang sinyal yang baru, kereta sudah berhasil lewat itu, tandanya apa gitu Pak? Ya, jadi kalau ESO itu kan mengaktifkan sinyal yang baru gitu ya. Nah jadi indikatornya adalah sinyal yang baru ini bisa berfungsi dengan baik gitu kan. Baik itu sinyalnya, whistle-nya, excel panter-nya, dan lain-lain. Dan biasanya ada satu indikator yang kita jadikan acuan, yaitu biasanya kereta pertama setelah window time. Kita kan setelah window time ada kereta pertama lewat nih. Betul. Baik itu masuk ataupun berangkat, dilayani dengan rute atau dilayani dengan persinyalan elektrik yang baru. Nah biasanya kita kan bisa lihat sinyalnya aman nih. Nah itu biasanya jadi indikator keberhasilan. Iya yang tadi pas kereta lewat, sinyalnya hijau langsung kembali merah ya Pak? Betul gitu. Itu berarti tanda salah satu SO ini selesai berhasil ya? Selesai berhasil. Oke, siap-siap. Tapi memang kita nggak berhenti sampai situ. Nah setelah itu juga kita pantau terus. Engineer-engine kita akan stand by beberapa hari di sini untuk memantau sistem yang kita pasang stabil. Dan kemudian ada tim-tim posko atau tim siaga yang akan stand by 24 jam di sini. Di SO, di ER, di stasiun. Memastikan bahwa alat yang kita pasang tidak ada gangguan. Walaupun ada gangguan bisa dengan segera diatasi seperti itu. Nah ini Pak akan alhamdulillah Lens sudah bisa menciptakan teknologi persinyalan yang canggih seperti ini. Apa sih Pak harapannya untuk kelancaran perjalanan kereta api dari pihak PT Lens itu selaku membuat alat ini gitu Pak? Betul, betul. Jadi memang komitmen kami PT Lens ingin mendukung pengembangan dan kesuksesan perjalanan kereta api. Pada umumnya ditransportasi lah seperti itu. Kami menciptakan sebuah sistem persinyalan di mana itu kan menjadi suatu alat penunjang kelancaran operasi perkereta apian. Nah bisa kita ketahui kan dengan yang lama, dengan yang baru, yang baru ini alat yang fresh, alat yang baru, lebih handal, tentu saja operasi perkan menjadi lebih lancar. Itu dari sisi sistem. Kemudian dari sisi operasi, alat yang kita gunakan juga sudah modern, kemudian user friendly, sehingga operator itu bisa dengan mudah mengoperasikannya. Jadi pengoperasian dan pembentukan ruta dan lain bisa lebih lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk sisi perawatan juga karena ini produk dalam negeri ini, dalam negeri Bandung. Jadi untuk penyediaan suku cadang pun dapat dengan mudah didapatkan. Jadi bisa hubungi PTLN, PTLN Railway System, bisa ke Bandung, sekalian beli Odadi. Odadi memang oleh. Siap, betul, betul. Jadi suku cadangnya memang asli ada di Bandung ya Pak? Ada di Bandung, kalau kami sedia. Jadi, perjaminan 25 tahun ke depan kita siap. Siap, siap. Terima kasih banyak nih Pak. Sudah ngobrol, ngobrol, mengenai SO Stasiun Solo Balaban. Alhamdulillah lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tim yang solid, jadi lancar. Siap, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Oke kawan, Alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi saya berbincang-bincang dengan Bapak Rudy. Mengenai SO Stasiun Solo Balaban. Jadi teman-teman di rumah tidak penasaran apa sih itu SO? Seperti apa sih mekanismenya? Alhamdulillah tadi sudah dijawab langsung oleh Bapak Rudy. Stasiun Solo Balaban sudah menggunakan teknologi terbaru yang canggih dari PTLN. Jadi teman-teman nanti ketika nekret api ke Stasiun Solo Balaban dapat melihat sinyal tersebut yang berada di ujung timur dan barat Stasiun Solo Balaban. Aturun yang sudah nonton video saya, waktunya saya pulang. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.